Ya Man Cakkal Bihar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Pemuslimin yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala Kenikmatan anak adalah kenikmatan yang sangat mahal Allah berikan kepada seorang hamba Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita karunia anak Dan anak itulah sebagai peliupur lara kita Oleh karena itu doa orang-orang yang beriman Mereka mengatakan Wahi Tuhanku Karuniakan kepada kami Istri-istri kami dan anak-anak kami Sebagai penyucuk mata kami Dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa Ketika seseorang dia itu tidak memiliki anak Maka hidupnya akan gersang Bahkan nabi dan rasul yang sebelumnya mereka tidak punya anak pun gersang hidup mereka Sampai akhirnya mereka tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala Contohnya nabi Ibrahim Nabi Ibrahim sampai tua tidak memiliki anak Kemudian Alhamdulillah Allah Ta'ala mengaruniakan kepada nabi Ibrahim Dua anak laki-laki Yaitu nabi Ismail dan nabi Ishaq Setelah itu apa kata nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan Alhamdulillahillazi Wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq Segala puji bagi Allah Ta'ala Yang telah mengaruniakan kepada saya Ismail dan Ishaq Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan kisah nabi Zakaria Ketika tidak memiliki anak terus berdoa Istrinya mandul Tetapi nabi Zakaria tidak pernah putus asa Untuk berdoa kepada Allah Ta'ala Sampai akhirnya Allah Ta'ala kabulkan doanya nabi Zakaria Allah Ta'ala berfirman Wa Zakaria Ingat kisah nabi Zakaria ketika terus berdoa kepada Allah Ta'ala Tuhanku Janganlah kau jadikan saya itu hidup sebatang kara Dan engkau adalah sebaik dalam mewariskan Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan Kami kabulkan doanya nabi Zakaria Kami karuniakan kepadanya seorang anak laki-laki namanya Yahya Dan kami perbaiki istrinya Yang mandul Rahimnya kemudian Allah Ta'ala Perbaiki rahimnya sampai akhirnya nabi Zakaria itu bisa memiliki anak Itulah kehidupan anak Dan anak-anak masa-masa ketika mereka masih kecil adalah masa-masa mereka bermain Permainan mereka adalah pendidikan mereka Sehingga jangan kita anggap pendidikan anak itu sama dengan orang tua Pendidikan anak itu mereka Belajar dengan permainan mereka Maka Anda sebagai orang tua Waktu bermainnya Anda dengan anak Anda itu adalah waktu paling mahal Anda Anak Anda akan enggak selama-lamanya jadi anak Dia nanti akan menjadi orang yang akan keluar dari Anda Dia akan keluar dari rumah Anda Dia akan memiliki teman-teman terbaik mereka Sedangkan Anda nanti akan ditinggal sama mereka Maka waktu Membersamai anak yang terbaik ketika mereka masih kecil Tidak ada masalah bagi kita sebagai orang tua Untuk bermain bersama mereka Kita bermain sama anak-anak kita Main pula Atau main peta umpet Atau main berenang seperti ini Apa saja dari bentuk permainan kepada anak itu Jalankan Dan itulah metode Rasulullah SAW Ketika mendekati hati anak Oleh karena itu Anda sebagai orang tua Jangan malu Untuk bermain kepada anak Demikian juga Anda jangan pelit Untuk meluangkan waktu bermain bersama anak Anda Karena anak Anda adalah aset termahal Mudah-mudahan kita bermain seperti ini bersama anak itu Akan menjadi memori indahnya mereka Ketika nanti mereka dewasa Dan memori ini Ketika mereka bermain bersama kita itu Akan mereka kenang Mereka akan mengenang memori-memori indah seperti ini Maka sedang jamaah yang dirumati oleh Allah Ta'ala Kita semuanya berharap anak kita menjadi aset terbaik kita Ada seorang yang ketika diadab Kemudian setelah itu dibebaskan adabnya Kemudian bahkan diangkat derajatnya Setelah itu orang ini bertanya sama malaikat Wahai malaikat dari mana saya bisa mendapatkan derajat setinggi ini Maka malaikat mengatakan Bistighfar yuwaladikalaga Karena doa Istighfar anak kamu kepada engkau Maka itu Anak kita itu adalah aset termahal Maka jaga mereka Berikan ruangan kepada mereka Berikan waktu untuk bermain bersama mereka Dan berikan kesempatan bagi mereka Untuk berjumpul dengan alam-alam yang Allah Ta'ala ciptakan kepada mereka Langit, bumi, hutan Demikian juga lautan Kemudian air, sawah semuanya Ketika mereka mau bermain Berikan ruangan kepada mereka Dan Anda harus membersamai Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita Anak-anak yang soleh dan sholiha Dan Allah Ta'ala menjadikan anak kita sebagai penyucuk mata kita Dan kita berharap mudah-mudahan anak kita itu menjadi ladang pahala kita Ketika kita masih hidup Ataupun ketika kita sudah meninggal dunia Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi Bersama keluarga kita Anak istri kita Demikian juga bersama orang tua kita Bukan hanya di dunia Tetapi perkumpulan yang terbaik adalah perkumpulan nanti di surga Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih